Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu semua sehat? Puji Tuhan, ini kerinduan kita bersama, bahwa kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi saat ini. Kiriman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-20 demikian. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dekapolis, segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, menyatakan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan, banyak sekali dilakukan oleh warga jemaah. Rasanya sangat memuaskan ketika sudah pernah menerima kelegaan dan merasakan Tuhan Allah sudah berkarya dalam kehidupan kita. Biasanya mereka yang memberi kesaksian adalah orang yang pernah mengalami pengalaman yang berat dan menerima pembebasan dari Tuhan Allah. Itu seperti orang yang dirasuki oleh legion. Oleh karena itu, dia kemudian menyatakan kesaksian kepada semua orang, karena tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menolongnya lepas dari kerasukan setan tadi. Menyatakan kesaksian itu adalah hal yang sangat berfaedah. Tujuannya supaya banyak orang yang mendengarkan dapat menjadi percaya karena yang diceritakan adalah sungguh-sungguh dialami di dalam kehidupannya sendiri. Bukan menceritakan tentang orang lain. Oleh karena itu, upaya kesaksian bisa berisi sebaiknya tidak hanya dinyatakan lewat menurut saja. Tuhan Yesus meminta supaya orang di gerasa tadi tetap tinggal di tempatnya. Supaya bisa menceritakan apa yang sudah terjadi pada orang-orang di desanya. Dengan harapan supaya bisa diketahui oleh siapa saja. Bahwa orang tadi memang sudah lepas dari legion. Dan hidupnya sudah menjadi lebih baik. Ini kesaksian yang bukan hanya cerita. Namun setiap orang bisa melihat dengan jelas melalui kehidupan nyata. Seperti yang dialami oleh orang gerasa tadi. Mari kita gemar bersaksi yang terisi. Jangan hanya pandai bicara. Sebaiknya kesaksian itu dilakukan dalam setiap perkara yang berfaedah demi hidup bersama. Dengan demikian, orang lain dapat terimbas oleh daya kesaksian tersebut. Terdorong melakukan yang baik. Marilah kita mempersaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kisah kehidupan kita secara nyata. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kesaksian yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolonglah agar kami menjadi umatmu yang percaya. Menjadikan hidup kami sebuah kesaksian yang berisi. Tolonglah kami agar hidup kami bermakna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.